Kemarin kan gue udah buat kutil lumpia nih, terus gue jadiin jadi martabak tahu Di atasnya gue kasih chili oil berasanya, ah mantap Pernama kita siapin dulu tahunya, disini gue pake sekitar 500 gram Dan lanjut kita pecahan 3 biji telur kalian Terus untuk bumbunya gue pake yang simple-simple aja Gue pake bumbu rendang instan, bawang merah dan daun bawang yang banyak guys Terus kita masukin juga kaldu bubuk, garam dan lada seikhlasnya Kalo udah kecampur rata kayak gini, bisa kita sisihkan Lanjut kita siapin kutil lumpianya Ini kutil lumpianya gue buat sendiri loh Hasilnya tipis, mulus, gak ada bolong-bolong, elastis dan gak gampang robel Yang belum nonton langsung aja ke video sebelumnya ya Ini udah gue lipat-lipat martabak tahunya Bisa langsung aja kita goreng atau dijadikan frozen food juga bisa guys Ini kita goreng hingga kekuningan kayak gini Ini beneran keliatan keriuk banget dan menggiurkan Makan satu aja gak bakalan cukup sih Untuk chili oilnya udah gue pernah share ya, langsung aja kalian coba Stop, jangan bilang ke siapa-siapa ya guys Gue mau ngebocorin resep sop ayam pak mini guys Yang dagingnya lembut, kuahnya berkaldu Lagi dimakan pake nasi hangat Beuh, rasanya ah mantap Pernama kita tumis dulu per bawang-bawangannya Bersama dengan jahe, kapulaga, biji pal kalian Dan ini rahasianya pake terasi ternyata guys Gue baru tau kalo masak sop ayam itu pake terasi Lanjut kita kucrutin air sekitar 2 liter Dan untuk ayamnya wajib pake ayam kampung ya Lanjut kita masukin daun seledri, daun bawang, kayu manis, cengkeh, dan bunga lawang Ini gue masak sekitar 2 jaman Sampai aroma dan kaldunya keluar semua guys Ini ayamnya juga udah auto lembut Dan kuahnya ini berkaldu banget sih Biar hasil kuahnya itu jernih Bisa kita saring dulu ya Kalo udah kita saring, kita masak lagi bersama dengan bumbu Garam, gula lada, seikhlasnya Widih, udah jadi nih Langsung aja di ReCook Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba